Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti biasa jadi kalian bisa sambil buka Facebook, sambil internetan, atau mungkin sambil buka Youtube gitu ya jadi kalian bisa buka Youtube sambil nonton Youtube gitu ya nah, di podcast kali ini saya akan membicarakan tentang emulator PS4 ya jadi emulator PS4 ini beredar di grup Facebook saya banyak yang komen, banyak yang ngepost gitu ya nah, itu yang saya bingungin dari emulator PS4 nih ya tapi jangan lupa emulator PS4 deh, kita ke emulator PS3 dulu ya emulator PS3 ini muncul sekitar tahun 2016 ya kalau nggak salah jadi begitu, wih, begitu ngeliat emulator, itu kan emulator PS3 nih saya kan waktu itu belum punya PS3, nggak punya PS3, dan nggak pernah nyentuh sama sekali PS3 pak jadi saya ingin mainin game PS3 di laptop saya ya jadi saya coba ya kan, saya download emulatornya dan begitu saya coba download gamenya sekalian gitu ya dan ternyata ya nggak jalan gitu emulatornya atau mungkin emulator Wii U gitu ya untuk Zelda gitu ya itu cuma dapet di laptop saya kalau nggak salah cuma 15 fps ya dan saya udah, yaudah dari itu 15 fps dan banyak bug dan glitch yaudah nggak usah gitu ya, mending nggak usah main sekalian gitu main game lain aja nah, itu adalah emulator PS3 yang keluar tahun 2016 ya kalau nggak salah dan kalau misalnya emulator PS3 ini sampai saat ini masih banyak bug dan glitch cuman saya nggak mengikuti perkembangan dari emulator PS3 ini gitu karena ya ngapain gitu kan, main PS3 udah lumayan ketinggalan zaman juga gitu ya mending main game-game yang baru keluar atau mungkin ya mending main PS4 sekalian gitu dan sekarang ini emulator PS3 ini kayaknya udah lumayan stabil gitu ya dari segi fps dan gameplay dan lain-lainnya tapi tetap itu butuh spek yang lumayan gitu ya jadi spek yang lumayan ini kalau nggak salah ya itu sekitar 10.60 atau 10.70 gitu dan harga 10.60 aja yang 3 giganya itu udah 4 juta gitu kalau nggak salah ya saya lihat di Tokopedia kemarin cuman nggak tahu harganya turun atau naik nah kalau misalnya yang 6 giga itu harganya sekitar 5 juta sampai 6 juta kalau yang strix itu bisa sampai 6 sampai 7 ya kalau misalnya baru ya nah kalau misalnya 10.70 ya lo hitung aja sendiri gitu ya atau mungkin cari aja sendiri gitu harganya berapa nah itu untuk ngejalanin emulator PS3 gitu yang udah dibilang si emulatornya ini udah jadul gitu nah kenapa kita tuh nggak langsung aja beli PS3-nya kalau misalnya memang bener-bener kita mau main PS3 atau mungkin kita mau nyoba-nyoba game PS3 gitu atau mungkin mau nostalgia gitu ya tapi PS3 nostalgia bukan sih kayaknya bukan deh itu kalau nostalgia itu PS1 atau PS2 ya nah itu untuk PS3 Pak PS3 yang keluar tahun 2010 ya kalau nggak salah karena kalau nggak salah juga Heavy Rain itu keluarnya 2010 cuman saya nggak tahu juga PS3 itu keluarnya tahun berapa karena saya nggak punya PS3 saya nggak pernah dibeliin PS3 juga gitu ya nggak pernah megang sama sekali gitu PS3 juga stick-nya aja belum pernah stick-nya belum pernah apalagi konsolnya gitu ya tapi itu PS3 ya PS3 yang udah keluarnya lama baru ke emulator bisa tahun 2016 berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya berarti sekitar 6 tahun kemudian dan sampai sekarang 2018 belum stabil ya tapi saya juga nggak tahu juga nih PS3 itu keluarnya kapan ya mungkin nanti saya akan cari lagi deh ya dan itu adalah emulator PS3 ya yang sampai sekarang belum stabil gitu nah karena kemarin ada yang nge-share di Facebook saya gitu ya emulator PS4 dan di Youtube juga ada sebenarnya ya kalau nggak salah namanya PCSX4 deh kalau nggak salah jadi di channel itu membahas tentang emulator PS4 gitu ya seperti biasa gitu ya game-game yang hype dari PS4 gitu ya contohnya Gun of War, Detroit, dan game-game lainnya gitu ya jadi PC-PC gamer tuh iri gitu jadi pingin main game di PS4 karena jujur game eksklusif di PS4 banyak banget gitu ya dan bagus-bagus juga gitu ya nah kalau di PS4 ini banyak game-game yang menarik gitu ya dari PC, oh di PC nggak ada game yang kayak gitu kan pasti yang pemain PC gitu ya atau mungkin gamer PC pasti pada pingin main nah otomatis karena mereka nggak mau beli PS gitu ya nah kebetulan ada orang yang bikin channel tentang emulator PS4 ini cuman nama channelnya sesuai nama emulatornya kalau nggak salah RPCSX4 pokoknya apalah itulah nah cuman di sini yang saya begitu ada yang nge-share gitu ya di Google Facebook ini saya agak-agak ketawa juga gitu emulator PS4 di PC udah stabil lagi PS3 juga udah gede gitu speknya udah sekitar 1060, 1070, 1080 gitu untuk stabil, untuk ultra gitu ya ya itu apalagi PS4 gitu ya itu untuk PS3 gitu apalagi untuk PS4 ya berarti lu butuh spek apa? spek mining gitu 10 PGA gitu atau mungkin 5 gitu PGA-nya kan nggak gitu lu itu buang duit banget gitu buat ngejalanin emulator PS4 gitu ya walaupun saya tahu itu kayaknya hoax deh ya dan yang komen di videonya juga itu kayaknya bot gitu nah walaupun itu bot saya sebenarnya nggak peduli juga sih dan kalau misalnya ada yang bikin emulator kayak gini sebenarnya saya agak ketawa juga gitu karena gimana ya kayaknya sih untuk saat ini gitu ya kayaknya nggak mungkin gitu untuk emulator PS4 dijalanin di PC gitu ya karena bakal berat banget gitu cuman walaupun di overclock kayaknya nggak bisa juga sih ya dan kalau misalnya nih ya walaupun kalian tetap maksa-maksa gitu ya atau mungkin oh bang kan bisa tetap di emulator bang oh tetap begini begitu-begitu ya lu memang butuh spek segimana gitu walaupun 1080 atau mungkin 1070 gitu ya daripada lu beli gitu ya 1070 itu sekitar harganya berapa ya 8 sampai 9 juta gitu ya atau mungkin 10 juta kalau yang striks ya lu mending beli aja PS4-nya langsung gitu daripada lu misalnya nih PGA gitu ya misalnya beli mahal-mahal atau mungkin prosesor atau mungkin lu ngerakit PC mahal-mahal untuk main emulator daripada nggak jalan ujung-ujungnya ya lu mending langsung beli PS aja gitu karena kalau PC ya jujur kalau misalnya yang bikin meme gitu ya dari PC itu kan PC itu selalu yang paling bagus gitu ya nah sebenarnya PC bagusnya itu menurut saya gitu ya dari segi mode dari segi mungkin dari segi grafik dan dari segi mungkin dari segi FPS dan yang lain-lainnya gitu cuman dari game eksklusif ya dari game yang eksklusifnya cerita gitu ya pasti konsol yang menang baik itu Xbox atau mungkin PS gitu cuman saya nggak tahu game eksklusif Xbox cuman Forza Horizon bukan sih namanya saya nggak tahu juga ya game Xbox ya nah jadi ini nyambung ke netizen ya netizen.exe jadi ada sebuah akun Instagram yang membahas tentang PC dan PS4 ya jadi dibandingin gitu nah cuman disini saya nggak bermasalah dengan orang yang bikin postnya gitu cuman disini saya bermasalah dengan yang komennya gitu jadi yang komen di internet ini jadi suka seenak jidat gitu jadi nggak komen komennya tuh nggak dipikir-pikir lagi gitu nah jadi dia tuh ada yang komen gitu ya tentang PS4 ini katanya PS4 itu menang dari PC karena game eksklusifnya ya memang game eksklusif PS itu banyak gitu ya nah terus ada yang komen gitu ya jadi komennya tuh dibalas lagi sama mungkin gamer PC gitu ya ah lu mah gimana sih kan di PC juga banyak game eksklusifnya yang terkenal gitu ya contohnya itu Dota, CSGO dan yang lain-lainnya gitu ya dan sebenernya nih ya Dota, CSGO itu lu nggak bisa dibandingin sama game sekelas Detroit atau mungkin God Over gitu ya karena game online dengan game offline gitu ya dengan story gitu ya itu nggak bisa dibandingin pak jadi ya lu misalnya lebih suka game online gitu ya silahkan main game online kalau misalnya lu lebih suka story ya story gitu dan lu ngapain juga gitu main MOBA gitu ya main MOBA MMORPG di PS gitu pakai stick buat apa dan misalnya main CSGO di PS nggak ada gunanya gitu dan ini aneh gitu ya PC gamer itu memang kadang-kadang gitu ya yang fanatik ya kalau misalnya kalian main-main aja nggak apa-apa gitu nah terus dia komen lagi gitu jadi orang yang sama ini komen lagi dan kalau lu bilang game eksklusif PS4 itu banyak lu bandingin aja sama game PC yang lebih banyak lagi nuh bandingin sama PRIV ya lu game-game sekelas kayak God Over yang lain-lainnya gitu uncharted gitu ya dibandingin sama PRIV gitu kalau PRIV itu kan gamenya game online gitu ya ya sih game online ya butuh internet juga ya itu nggak bisa dibandingin sama game yang cerita gitu emang kenapa ya jadi dari misalnya A sama B gitu jadi tiba-tiba ke C tiba-tiba ya tiba-tiba nggak nyambung gitu kayak Wibu nih aneh gitu tiba-tiba lu ngebandingin sama yang nggak setara gitu misalnya lu ngebandingin PC sama konsol gitu ya lu jelas lah PC PC menang ya misalnya harganya lu PC misalnya harganya 40 juta gitu dan lu PS harganya ya misalnya cuma 6-7 juta gitu atau mungkin kalau PS4 slim ya harganya ya mungkin 5 juta gitu ya kalau misalnya untuk main gitu ya ya lu mending beli PS aja sekalian karena ya untuk main gitu dan kita balik lagi nih ya ke emulator PS4 ya jadi emulator ini hoax atau bukan kalau menurut saya hoax sih karena ya jujur PS3 juga emulatornya belum terlalu lancar dan itu butuh spek yang gede banget ya apalagi PS4 dengan gambar segeri itu ya coba lu lihat deh Uncharted gitu ya atau mungkin Gun Over atau mungkin ya kayak Detroit atau mungkin game-game lainnya gitu ya lu liatin aja gitu game eksklusifnya bagus-bagus deh gambarnya gitu untuk yang lu nyari grafik gitu ya nah yang kedua ada hal yang saya pertanyakan lagi nih kalau misalnya emulator PS4 ini memang benar-benar udah bisa dan udah jalan gitu ya nah kalau emulator PS4 ini taruh lah udah stabil gitu ya PS3 udah stabil dan PS4 juga udah stabil dengan ya bisa dijalanin di 10-60 gitu ya nah itu walaupun kalian udah bisa jalanin gitu ya kalian dapet kasetnya tuh dari mana gitu misalnya kalian mau main gitu ya di PC kalian nih misalnya PC kalian 40 juta gitu kalian pengen bermain misalnya God of War atau mungkin Detroit yang persi gratis gitu ya di internet kalian cari gitu ya nah kalian kalau misalnya gak nemu gitu ya walaupun kalian udah jalanin emulatornya dan bisa ya itu kalian gamenya dapet dari mana pak dapet minjem gitu dari temen gitu ya ya kalau misalnya temen mau ngasih gitu atau mungkin mau minjemin gitu kalau misalnya gak mau ya kalian apa harus beli gitu ya kalau menurut saya nih daripada kalian kalau misalnya memang benar-benar mau main game daripada kalian build PC mahal-mahal gitu ya ya mending langsung aja beli konsol kalau misalnya kalian beli PC gitu ya untuk kerja untuk misalnya untuk ngasilin uang lagi gitu ya 40 juta ya gak apa-apa gitu ya mending langsung aja beli konsol gitu ya biar hemat uang juga gitu kalau misalnya lu cuma main doang karena walaupun lu beli konsol doang gitu ya itu bisa jadi ya bisa menghasilkan uang juga dari konsol contohnya lu bisa jadi youtuber gameplay mungkin tapi kalau misalnya youtuber gameplay udah terlalu banyak di Indonesia siapa tau funny moment atau mungkin bikin film dari game gitu siapa tau gitu itu bisa aja gitu ya gak harus PC yang mahal-mahal untuk jadi youtuber gitu nah jadi sepertinya cukup segitu doang ya dari podcast ini atau ngobrolnya gitu dan ya saya disini tidak menyerang satu pihak manapun ya baik itu gamer PC atau gamer konsol ya saya gak peduli juga ya karena saya main-main aja gitu dan saya main di PC dan di konsol juga gitu dan saya kalau misalnya nih ya satu lagi nih yang paling saya gimana ya agak kesel juga gitu ya agak jijik juga ketika orang itu pingin dipanggil gamer atau mungkin mengakui dirinya tuh udah jadi gamers gitu padahal dia tuh main game cuman di HP gitu ya dan dia bilangnya tuh aku tuh gamers gamers pake S gitu kenapa gitu harus pake S gitu ya itu kan artinya gimana ya ya kalau misalnya lu cuman satu gitu ya yaudah lu bilang gamer aja gak usah gamers pake S gitu apalagi pake Z gitu udah pake S pake Z gitu gamers Z jadi ya aneh lah gitu kalau gak di channel Youtube saya juga banyak yang komen gitu ya nama-nama akun Googlenya tuh contohnya Udin Gamers gitu atau mungkin Udin Gaming gitu ya ya lu kalau misalnya cuman main game Mobile Legends atau mungkin game-game Android ya lu jangan mau dipanggil gamer gitu dan jujur nih ya walaupun saya udah main game ya dari jaman Ding Dong ya jaman Ding Dong itu ya lu kalau misalnya tau Ding Dong berarti ya ketahuan lah umurnya berapa gitu ya dan saya juga main gitu ya banyak di PC di konsol atau mungkin di HP gitu ya ada juga dan saya juga udah lumayan banyak ya namatin game dan main game dan saya gak pingin dipanggil gamer gitu ya main-main aja gitu karena dulu itu ya dari jaman PS1, PS2 ya atau mungkin jaman Ding Dong atau mungkin jaman Tendo itu lu kalau misalnya main-main aja gitu gak usah disebut gamer-gamer gitu gak ada dulu tuh ya lu misalnya pengen gamer keren gitu ya lu ya coba aja ikut turnamen gitu ya kalau mau gitu cuman gue mah ya main game cuman iseng-iseng doang dan hobi doang gitu cuman buat apa ya cuman buat melepaskan kejenuhan ya dan ya jadi cukup segitu doang videonya ya ini udah kelamaan nih udah 17 menitan dan kalau misalnya kalian suka tentang podcast ini silahkan like aja dan kalau misalnya kalian pingin saya membahas gitu tentang kelakuan gamer-gamer di Indonesia ini gitu ya silahkan komen juga gitu ya dan ya seperti biasa saya gak menyerang satu pihak manapun ya dan thanks for watching bye-bye so so selamat menikmati